Hai assalamualaikum welcome back my youtube channel easycooking mau masak apapun jadi lebih mudah teman-teman tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Hai kali ini saya akan share resep dan cara membuat bolu kopi atau coffee cake tanpa telur tanpa mixer tanpa oven dan hanya diaduk saja tapi hasilnya bener-bener lembut dan enak banget teman-teman bisa langsung praktekin di rumah ya Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut atau bisa juga lihat di kolom deskripsi langsung saja cara membuat ya pertama kita campur dulu bahan-bahan keringnya seperti tepung terigu baking powder dan sejumput garam lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata sisihkan dulu ya selanjutnya tuang bubuk kopi instan ini saya pakai merek Nescafe kalau teman-teman enggak mau pakai kopi murni bisa pakai merek lain seperti kode kofimik ataupun yang lainnya setelah itu masukkan gula pasir dan susu cair hangat ini saya tuang setengah dulu susu cairnya lalu diaduk-aduk sampai kopi dan gulanya larut bersama susu kalau teman-teman enggak kita punya kocokan telur seperti ini bisa pakai garpu ya Oh ya untuk susunya bisa pakai susu UHT susu segar ataupun susu bubuk yang dicampur dengan air hangat nah biasanya kalau udah berbuih seperti ini kopi dan gulanya itu udah larut selanjutnya tambahkan minyak goreng kemudian aduk-aduk sebentar lalu masukkan campuran bahan kering tadi ini saya saring biar tidak ada yang bergerindil setelah itu aduk-aduk lagi ya nah kalau adonannya udah mulai tercampur seperti ini tinggal ditambahkan sisa susu cair deh lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata nah hasil adonannya seperti ini ini udah pas banget selanjutnya siapkan loyang ini saya pakai diameter 18 cm kemudian lapisi dengan kertas roti lalu olesi dengan minyak goreng seperti ini setelah itu tuang semua adonan nah untuk mengurangi gelembung udara yang terjebak di dalam adonan bisa menggunakan tusuk sate atau garpu caranya seperti ini selanjutnya adonan tinggal dimasak deh karena saya nggak pakai oven sebagai gantinya saya pakai panci berukuran besar seperti ini kemudian bagian atasnya saya beri tatakan besi lalu ditutup dipanaskan dulu selama 10-15 menit jadi ini prinsipnya sama seperti oven ya tapi kita pakai peralatan seadanya di rumah teman-teman bisa pakai panci atau kukusan yang penting loyangnya bisa masuk atau kalau nggak ada bisa juga pakai teflon sama seperti video Oreo cake saya yang sebelumnya nah ini adonannya dimasak selama kurang lebih 30 menit dengan api kecil sampai sedang menyusuaikan ketebalan pancinya untuk tes kematangan bisa ditusuk seperti ini jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya udah mateng ya biarkan dingin dulu lalu pindahkan ke dalam piring saji mula-k entrepaskan lagi nah ini setengah 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 nah ini bolu kopinya udah jadi cantik banget kan coba kita lihat bagian dalamnya tuh kan bolu kopinya mulus banget dan menul-menul jika ditekan seperti ini nah biar rasanya lebih legit lagi ini saya taburi gula halus di bagian atasnya atau bisa juga pakai lelehan coklat untuk rasanya ini dijamin enak dan lembut banget meskipun tanpa telur tanpa SP tanpa mixer ataupun tanpa oven pokoknya dijamin anti ribet dan pastinya anti gagal bahan-bahannya juga sederhana teman-teman bisa langsung praktekin di rumah atau bagi yang alergi telur bisa coba resep yang satu ini ya cocok banget untuk teman ngopi selamat mencoba terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir semoga menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati